Tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari pendidikan, perayaan ini mengingatkan kita akan pentingnya memberikan pendidikan yang berkualitas pada setiap anak bangsa, selagu penerus sekaligus fondasi bangsa. Bagaimana tenaga pendidik dan juga siswa dalam memaknai hari pendidikan nasional tahun ini? Berikut liputannya untuk Anda. Indonesia memperingati hari pendidikan nasional Hardikna setiap 2 Mei. Hari pendidikan nasional sendiri adalah momentum penting yang diperingati lahirnya semangat kebangkitan pendidikan di Indonesia. Pada tanggal ini, Indonesia merayakan kekayaan intelektualnya serta menggugah sebangat untuk terus memajukan sistem pendidikan demi masa depan yang lebih cerah. Bagaimana tenaga pendidik dan siswa didik dalam menanggapi serta memeknai hari pendidikan nasional 2024, serta seperti harapan mereka terhadap dunia pendidikan? Jadi menurut saya, momentum hari pendidikan nasional tahun 2024 ini sebagai patokan untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik kita agar mereka nanti diharapkan itu menjadi manusia Indonesia yang seutupnya. Hari pendidikan nasional merupakan momentum bagi dunia pendidikan untuk bangkit. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi, namun tidak sedikit pula keberhasilan yang sudah dicapai. Selamat hari pendidikan nasional 2 Mei 2024. Bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Makna hari pendidikan nasional buat kamu apa sih? Menurut saya, makna hari pendidikan nasional itu sebagai pengingat untuk perjuangan si Hajar Dewan Tara di zaman perangan dulu bahwa berperang itu tidak hanya melalui senjata atau berperang, bisa juga dengan cara belajar, melakukan buku dan lain-lain. Apa nih menurut kamu makna dari hari pendidikan nasional di tahun ini? Yaitu menjadi momentum lebih baik untuk belajar, meningkatkan prestasi, dan menyiapkan bakal untuk di masa depan. Harapan kamu untuk hari pendidikan nasional 2024 tahun ini apa ini? Harapan saya untuk hari pendidikan nasional di tahun ini, agar siap anak memiliki akses yang baik dalam pendidikan dan juga adanya peningkatan dalam suci kurikulum, fasilitas, dan tenaga kerja, agar anak dapat mengubahkan potensinya secara maksimal. Oke, makna hari pendidikan nasional untuk kamu apa sih? Baiklah, makna hari pendidikan nasional di Indonesia itu sebagai wadah untuk kita mengingat kembali masa lalu dan berpikirlah dari sekarang untuk terus belajar dan untuk memikirkan lagi di masa yang akan mendatang. Selamat hari pendidikan nasional 2024, bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar.